Pemerataan dokter atau tenaga kesehatan di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang mesti dihadapi. Meskipun sudah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait, permasalahan kronik tersebut masih memerlukan perhatian khusus, mengingat masih banyak daerah di Indonesia yang kekurangan tenaga kesehatan. Laporan Badan Pusat Statistik BPS mencatat, pada 2023 jumlah dokter di Indonesia mencapai 183.069 orang. Angka tersebut merupakan gabungan jumlah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang diakui pemerintah. Meskipun ada peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 sebesar 7.500 atau 4,2%, rasio dokter di Indonesia masih tergolong rendah dan belum mencapai standar Badan Kesehatan Dunia, WHO yang menetapkan rasio sebesar 1 dokter per seribu penduduk. Kenyataannya, saat ini rasio jumlah dokter dan penduduk Indonesia baru mencapai 1 dokter per 1.528 jiwa. Ketua Umum Ingkatan Dokter Indonesia, IDI, dokter Muhammad Adib Khomaidi, menjelaskan, selain sentralisasi, terdapat beberapa hal lain yang menjadi faktor penyebab tidak meratanya jumlah dokter di Indonesia. Karena kalau kita bicara sekarang, apa sih problem-problem kekurangan tenaga kesehatan yang menjadi masalah sehingga daya tariknya seperti tidak ada. Karena apa? Satu problem terkait dengan masalah kebutuhan alat infrastruktur kesehatan yang ada dalam suatu daerah sebagai daya dukung untuk para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yang kedua adalah masalah jenjang karir. Yang ketiga masalah insentif. Ditambah lagi, berdasarkan data yang dipaparkan Ikatan Dokter Indonesia saat ditemui antara, dari jumlah keseluruhan dokter tersebut, 70% tenaga medis terkonsentrasi di Pulau Jawa dan hanya terdapat 30% dokter yang bertugas di luar Pulau Jawa. Sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di luar Pulau Jawa, khususnya mereka yang tinggal di Indonesia bagian timur, masih kesulitan untuk memperoleh fasilitas pengobatan yang memadai. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, beserta pemangku kepentingan terkait menjadi penting dalam mengurangi masalah sebaran tenaga kesehatan agar terciptanya pemerataan. Kalau saya lebih setuju, sentralisasi semuanya. Kenapa? Insentif semuanya dari pusat. Sehingga penempatan pun dari pusat. Karena kalau kita hanya menyerahkan penempatan itu kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sendiri untuk masuk ke wilayah daerah atau diserahkan kepada daerah untuk merekrut, maka masih akan terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini. Tapi pada saat kemudian itu ada sentralisasi di dalam pengelolaan tata kualitasan kesehatan, ya tetap pemerintah daerah ikut diibatkan. Di sisi lain, distribusi dokter di Indonesia tak boleh hanya terfokus pada kuantitasnya, namun juga penting untuk meninjau kebijakan lokal yang menyesuaikan dengan kondisi geografis dan demografis di setiap wilayah. Mengingat, setiap wilayah memiliki kebutuhan dan tantangan tersendiri mengenai masalah kesehatan. Perlu ada sebuah kebijakan yang itu berdasarkan kebutuhan atau ada need assessment yang dilakukan oleh pemerintah daerah di setiap kabupaten kota, kalau saya bicaranya bukan provinsi saja, setiap kabupaten kota harus membuat need assessment. Satu wilayah kabupaten kota itu saya butuhnya dokter apa sih? Saya butuhnya dokter spesialis apa? Apa betul? Semua dokter spesialis itu harus ada dalam satu wilayah. Nah ini juga harus perlu gitu loh. Sehingga kalau kemudian itu didorong kebutuhan itu di setiap, baru kita hitung. Ayo sekarang berapa hitungannya? Berapa proporsi jumlah dokter yang seharusnya itu dibutuhkan oleh daerah? Dengan adanya disribusi tenaga kesehatan yang merata dan tepat sasaran, diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Dari Jakarta, Irfan Syahna Sution, Muhammad Harel, Kantor Berita Antara, Mewartaka.